Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 seluruh koridor. Menggigil sedikit. Ayo, ayo, ini adalah pedang Ziking lagi, tidak bisakah kau berbisik. Cepat atau lambat, lorong runtuh. Suara renyah dan bergerak datang dengan angin yang harum ketika Nianbing ketika saya melihat lantai panjang, saya kaget, karena ada seorang wanita di depan saya. Dan itu adalah gadis cantik setengah bayah yang berada di kamar Zixiu. King Jian, ada apa? Kamu datang ke asrama bersama pria muda itu. Aku mendengar dua kata tentang Xiaomeng dan pria tua tadi, anak muda, selamat datang kamu bergabung dengan Departemen Kuliner. Meskipun beberapa orang memandang rendah wanita ini, Nianbing mengambil inisiatif untuk menjabat tangannya dan berkata, masalahmu. Dekan mengatakan bahwa aku bisa tinggal di kamar sendirian. Ziking Giandao berkata, ya, kamu tinggal sendirian. Ada dua tempat tidur di sebuah ruangan di sini. Mungkin suatu hari aku akan mendatangimu dan aku bisa menggosok tempat untuk tidur. Tuan Daji, tolong cepatlah. Daji tersenyum sedikit dan berkata, ikut aku. Kemudian, dia tidak tahu kemana harus mengambil seikat kunci, mengambil satu dari atas dan menyerahkannya kepada Nianbing, dan membawanya ke koridor. Setelah sekitar 20 pintu, pintu kamar dengan kata 4273 dihentikan di pintu. Kami tidak memiliki banyak siswa, beberapa dari mereka berasal dari kota, jadi asrama kosong, jadi anda tinggal dulu. Ini dia. Nak, siapa namamu? Petik 2. Namaku Nianbing, terima kasih, Tuan Daji. Mata Daji tertuju pada wajah tampan Nianbing untuk sesaat, oke, silakan dan istirahat. Jika anda ada hubungannya dengan saya, ingat saja, lantai 3 adalah asrama perempuan, di mana ada laki-laki. Area terbatas. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berbalik. Membuka pintu, Nianbing dan Zikinjian berjalan ke asrama yang baru dialokasikan, kamar ini sangat besar, sekitar 30 meter persegi, 2 lemari pakaian, 2 kursi, 2 tempat tidur, dan sebuah meja. Tata letaknya sangat sederhana, tetapi juga itu bersih. Zikinjian duduk di kursi tanpa kesopanan, beratnya yang ringan menyebabkan kursi mengerang. Nianbing Brother, kapan aku akan memberitahumu tentang pelakmu? Aku telah mendengar Ersu mengatakan bahwa 5 pedang terkenal memiliki karakteristik mereka sendiri. Dan pelakat itu adalah pedang yang sangat ajaib. Ketik 2. Nianbing tersenyum sedikit dan berkata, aku hanya akan punya bulu. Kakak Kingjian, melihatmu, tampaknya hubungan dengan pamanmu tidak harmonis. Disonansi, bagaimana mungkin? Meskipun pamanku lebih tua dariku dan Xiaomeng, dia seperti anak yang sudah tua. Dia tidak melakukan apa-apa kecuali melakukan kesalahan. Dia meminta kita untuk tidak bersikap sopan. Dan paman jauh lebih mudah daripada bersama ayahku. Paman itu seperti teman kita atau bahkan saudara lelaki. Nianbing, kau baru saja datang, kau mungkin tidak mengerti masalah ini di sini, barusan, guru lamamu, kau seharusnya memiliki sampai jumpa di kantor paman. Bukankah menurutmu dia hanya datang ke sini sebagai manajer lantai karena hubungan pamannya? Petik 2. Nianbing tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak pernah meremehkan siapapun. Apakah guru daji istri pamanmu? Zikinjian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, paman saya tidak punya istri sama sekali. Dalam hidupnya, ada banyak sekali wanita. Ada banyak guru wanita di kampus. Sebagian besar dari mereka memiliki hubungan dengan dia. Guru daji adalah seorang koki. Departemen Seni berspesialisasi dalam mi, ini adalah guru pastri pertama di Departemen Kuliner, dia datang ke kampus untuk mengajar. Tepatnya karena dia diyakinkan oleh pamannya bahwa dia akan menjadi penggemar memasak di masa lalu, dia telah mengajari saya dan Xiaomeng banyak hal berguna. Dan Anda dapat belajar lebih banyak darinya di masa depan. Petik 2. Nianbing menganggup dan berkata, saya mendengar senior Zik Siu mengatakan bahwa Anda dan dia telah belajar untuk merobek dan hidup dengan tangan Raja Wali yang berat. Dan Anda memiliki kesempatan untuk melihatnya. Zik Ingian tersenyum dan berkata, aku sama sekali tidak tertarik untuk memasak-memasak itu seharusnya menjadi urusan wanita, saudaraku, aku tidak mengatakannya. Awalnya, itu karena air mata pamanku. Tangan Raja Wali yang berat, saya hanya memilih sisi memasaknya. Anda tidak tahu, Tangan Raja Wali mentah yang sobek mentah adalah satu-satunya seni bela diri yang didasarkan pada tujuh tangan larangan dalam industri kuliner, yang dapat digunakan untuk memasak. Sama, ini juga dapat digunakan untuk membunuh orang, bahkan ayah saya. Ini adalah sekolah satu-satunya dari Paman. Sangat disayangkan untuk tidak mempelajarinya. Trik layar gulai yang dipelajari saudara perempuannya darinya juga sangat membantu seni bela dirinya. Biasanya saya tidak melakukannya. Departemen seni kuliner datang ke sini untuk kelas, dan kebanyakan dari mereka berada di Departemen seni bela diri. Di masa depan, jika Anda ingin menemukan saya, pergi saja ke sana dan berbicara tentang pedang kecil. Saudara-saudara mengenal saya. Saya tidak bisa menunjukkan tangan saya terlebih dahulu. Saya sangat ingin tahu tentang prasasti jinzi. Saudari saya mengatakan bahwa Anda berada di sebuah restoran di luar, dan Anda mengukir mentimun dengan tulisan jinzi, dan setiap mentimun diukir menjadi mimpi. Segera berlari, jangan kaget. Saya hanya orang gegabu, benar dan wuh hal terkait sangat tertarik. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, mengapa kamu melihat yang aneh gelombang cerita dong hua novel CDN gelombang aku suka berurusan dengan orang-orang yang ceria seperti broter King Jian. Lihat penampilanmu, seni bela diri pasti sangat terkenal di akademi. Zee King Jian menggaru kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya seorang guru kelas pedang berat di sana di akademi seni bela diri. Jika Anda tertarik pada seni bela diri, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Namun, Anda lebih tua dan mulai sekarang. Sepertinya agak terlambat untuk berlatih seni bela diri, tetapi kebugaran fisik bukanlah masalah besar. Anda dalam kondisi fisik yang baik, dan jika Anda berlatih dengan baik untuk sementara waktu, Anda harus dapat mencapai sesuatu. Petik 2. Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak aku hanya tertarik memasak, terima kasih atas kebaikanmu. Tidak ada bahan di sini, aku tidak bisa menampilkan plagiarisme. Bahan, itu tidak mudah. Sekarang waktunya untuk kelas sore. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kelas-kelas 5 Departemen Seni Kuliner. Setiap sore akan ada pekerjaan rumah pisau. Bukankah pamanmu menjadikanmu ahli pisau? Anda juga hanya menunjukkan tangan Anda. Siapapun yang dapat memasuki perguruan tinggi kami memiliki beberapa keterampilan. Anda tidak ingin mengejutkan mereka terlebih dahulu. Tidak mudah untuk menjadi seorang guru di masa depan. Dia adalah orang yang tegas yang dapat melakukannya ketika dia memikirkannya. Bing, berdiri dan berjalan keluar. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel, Cerita Donghua Novel, atau CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rejekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, semuanya sudah mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.